Hai sewaktu ini berjumpa lagi dalam top 5 news of the week bersama saya Seradita dan rekan saya Restu, kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler minggu ini Dan berita yang pertama ada kelanjutan kontroversi pencopotan Baliho Rizik Sihab oleh Pangdam Jaya Pencopotan Baliho bergambar Rizik Sihab ini diperintahkan oleh Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman kepada jajarannya Dan karena tindakannya ini jabatannya terancam dicopot, namun dia nggak takut miras tuh nih Ya betul sekali, jika nantinya jabatan Majen TNI Dudung Abdurrahman ini dicopot, dia mengaku tidak keberatan Karena dulunya dia sudah terbiasa susah dengan menjadi seorang loper koran Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman menjadi sorotan setelah memerintahkan jajarannya untuk mencopot Baliho bergambar Rizik Sihab Bahkan Dudung mengusulkan agar FPI dibubarkan saja jika memang langkah itu diperlukan Meski tindakannya tersebut mengancam jabatannya, Dudung tak gentar Sebab jauh sebelum mengabdi negara, dia pernah merasakan beratnya hidup sebagai loper koran Dudung menjelaskan awalnya sejumlah petugas Satpau PP sudah menurunkan Baliho yang dipasang tanpa izin tersebut Namun pihak FPI justru kembali memasang Baliho-Baliho itu Oleh karenanya, TNI pun turun tangan Dudung memastikan bahwa operasi untuk menurunkan Baliho Rizik masih akan terus berlanjut Ia menuturkan tak hanya Baliho Rizik saja yang diturunkan, melainkan Baliho lain yang juga ilegal Hal itu dilakukan untuk membantu pemerintah daerah Diberitakan kemas.com Pangdam Jaya juga membenarkan adanya patroli pasukan TNI dengan kendaraan taktis di petang ketiga Yaitu dekat markas FPI Hal tersebut menjawab video pergerakan pasukan yang beredar di media sosial Menurut Pangdam Jaya, tindakan pasukan TNI di ketamburan itu memang kegiatan patroli rutin Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Dudung lalu mengingatkan Rizik dan FPI Akan ada konsekuensi jika mencub ganggu persatuan di wilayah Kodam Jaya Dudung tak pernah peduli jika tindakan tersebut harus mempertaruhkan statusnya sebagai Pangdam Jaya Dia menyebut dulu sudah biasa menjadi tukang koran Seperti diberitakan oleh Tribun Jakarta Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil TNI yang bertugas di Bekang Dam Kodam Tiga Siliwangi tetapi meninggal dunia saat dia masih SMP Sejak itulah Dudung harus membantu ibunya bekerja untuk membesarkan dia dan tujuh saudaranya Ia pun tak perlu untuk perjualan kue di lingkungan Kodam Tiga Siliwangi Jawa Barat Bahkan juga mencari perkoran Setiap pukul 4 pagi dia sudah berangkat membeli koran hingga pukul 8 pagi Sebanyak 270 buah koran dan majalah harus ia jual setiap hari Perjuangannya berlanjut mencari kayu bakar guna bahan bakar masak Jadi ia merasa tak takut jika nantinya jabatannya itu akan dicopot Karena perintahnya untuk menurunkan bali horisik Berita selanjutnya datang dari dunia entertainment Ada selebgram Milen Daru atau Milen Cyrus Yang ditangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Stabes Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 21 November 2020 di Nihari Dan dia ini ditangkap karena dugaan kasus penyalahgunaan narkoba Setelah ditetapkan menjadi tersangka Milen Cyrus ini ditempatkan di sel tahanan khusus Walaupun sebelumnya dia ditempatkan di sel tahanan pria Milen Daru atau Milen Cyrus ditangkap Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Di sebuah hotel di Jakarta Utara pada Minggu ini dini hari Milen Daru ditangkap Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Di sebuah hotel di Jakarta Utara pada Minggu dini hari Bersama seorang berinisial JR Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin Milen Cyrus dinyatakan positif narkoba Sedangkan pria berinisial JR itu negatif Keponakan Asyanti itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka Dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti Berupa satu alat hisap bong dan sabu seberat 0,3 gram Kedua barang bukti tersebut diduga sisa dari narkoba yang digunakan Milen Lalu polisi juga mengamankan satu botol minuman keras Dari hasil pemeriksaan polisi Milen mengaku diajak bertemu oleh temannya berinisial JR, OR dan teman perempuan OR di sebuah hotel OR kemudian mengeluarkan sabu setelah mereka berempat minum minuman keras Milen, OR dan teman perempuannya kemudian bersama-sama mengkonsumsi sabu secara bergantian di kamar madi Sedangkan JR duduk di kamar tamu Setelah itu OR dan teman perempuannya meninggalkan kamar hotel Setelah itu OR dan teman perempuannya meninggalkan kamar hotel Tak lama polisi mengelegah dan menemukan Milen bersama-sama Polisi masih mengejar dua tersangka lainnya yang memasukkan narkoba kepada Milen Cyrus Dan yaitu RO dan teman perempuannya Mengenakan baju orange sambil menitikan air mata Dia meminta maaf kepada keluarganya di hadapan awak media Selanjutnya ada berita mengenai Habib Rizik Sihab Yang dikabarkan tengah sakit dan dirawat di rumah sakit Pemimpin FPI tersebut dikabarkan telah dirawat di rumah sakit Sejak Rabu 25 November 2020 Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Rizik dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah banyaknya acara yang dihadirinya Habib Rizik Sihab dikabarkan tengah dirawat di rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat Pemimpin FPI tersebut diketahui telah dirawat di rumah sakit Sejak Rabu 25 November 2020 Rizik dikabarkan kelelahan setelah banyaknya aktivitas dan acara yang dihadirinya Sepulang dari Saudi Kabar HRS dirawat di rumah sakit kemudian dikonfirmasi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto Bima mengatakan Rizik dirawat karena kelelahan dan saat ini dalam keadaan baik Namun dikatakannya bahwa pemimpin dari FPI itu enggan dijenguk oleh kerabatnya Bima membeberkan Rizik belum menjalani tes COVID-19 Sebab yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala terinfeksi SARS-CoV-2 Sementara itu, Direktur Utama RS UMI Bogor, Andi Tatat mengatakan Rizik masuk ruang instalasi garat darurat dan dirawat sejak Rabu karena kelelahan Andi berujar, dari hasil screening awal pemeriksaan kesehatan Rizik tidak menunjukkan gejala atau adanya tanda-tanda COVID-19 Sementara itu, Wakil Ketua FPI Aziz Yanuar menyebut Rizik Sihab sudah menjalani tes swab atau tes usap pada minggu 22 November 2020 Dan hasilnya pun negatif Aziz mengatakan tes swab ini dilakukan oleh tim medis dari Hilal Merah Indonesia atau Hilmi Dan juga Mercy, istri, anak, serta menantu Rizik juga telah mengikuti tes swab tersebut Berita kelima, polisi menangkap dua artis berinisial ST dan MA bersama dengan dua orang lainnya Di sebuah hotel mewah di kawasan Tanjung Priok Ketika dijijuk polisi, mereka tengah melakukan hubungan asusila Dua artis berinisial ST dan MA ditangkap unit reskrim polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara Bersama dengan satu pria dan satu wanita Sementara untuk pria dan wanita yang ditangkap tersebut berinisial AR dan CS Unit reskrim polsek Tanjung Priok mengatakan Dua artis tersebut ditangkap bersama dua orang lainnya Di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara Tertangkapnya dua artis itu dibenarkan oleh AKP Paksi Eka Saputra Selaku kandid reskrim polsek Tanjung Priok Eka Saputra mengatakan Sementara ini hanya ada empat orang yang diamankan Keempat orang itu ditangkap atas dugaan Kasus prostitusi online Namun hingga kini polisi masih melakukan pendalaman kasus Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwoko Menyebut ada dua artis lain yang masih ditelusuri polisi Terkait dengan kasus dugaan prostitusi online Saat ditanya lebih lanjut Sujarwoko belum mau menyebutkan secara lengkap Identitas artis yang diduga terlibat prostitusi online tersebut Ia pun menuturkan saat ditangkap SH dan ST melakukan tindak asusila di sebuah kamar hotel di kawasan Jakarta Utara Dua saksi ST dan SH alias MY ini memasang tarif seharga 30 juta Namun dari total 110 juta yang didapatkan oleh kedua tersangka tersebut ST dan SH alias MY hanya mendapat masing-masing 30 juta Sisanya digunakan sebagai uang bayaran Untuk kedua mucikari suami istri berinisial AR dan CA Sujarwoko menjelaskan saat transaksi berlangsung Kedua mucikari ini menerapkan sistem DP Jadi pada awalnya dua artis itu mendapat DP sebanyak 60 juta Sisanya 50 juta dibayar setelah transaksi selesai Kabar terakhir polisi telah menetapkan suami istri AR dan CA Yang berperan sebagai mucikari dalam kasus ini sebagai tersangka Tersangka di jerat UU nomor 21 tahun 2007 Subsider pasal 296 KUH pidana Junto pasal 506 KUH pidana Dengan ancaman 15 tahun penjara Dan itu tadi 5 berita terpopuler dalam minggu ini Saya Sarah Hita Dan saya Restuah Yuni Ngasih Kami pamit undur diri Sampai jumpa Bye Sobat Wiki Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Intro Terima kasih sudah nonton